Hai EXELUS! Kembali lagi di EXPLAGANZA! Bersama aku Princess Alicia Dan aku Gusti Ayu dari ASMARALAYA Hari ini kita bakalan seru-seruan yang galis Kita bakalan ngapain aja sih? Banyak kita bakalan main game Kita bakalan nyanyitain tentang fun fact Tentang ramalan Zodiac Banyak bakal subang Kali ini kita akan ngebongkar fun fact contestant yang ada di EXPLAGANZA! Apa? Kalo menurut kamu dari temen-temen yang ada di sini top 7? Kak Peter itu Dia tuh selalu banyak roti Selalu punya banyak roti Makanan kayak dendeng cabe Terus roti-roti kemasan Banyak banget terus kopi-kopi Kopi-kopi kalen Pokoknya Kak Peter itu adalah bank makanan kita Iya, jadi kalo kita lapar kayak langsung kayak Kak Peter gitu Terus kalo fun fact diri kamu sendiri Coba apa? Fun fact aku adalah aku bisa tidur dimana saja Iya Iya sumpah Dia tuh kayak Udah Menghilang Takut banget sama dia Kadang dia itu ketinggalan di mobil Dan dia udah gak tau Dia udah pada keluar aku masih di mobilnya Kok gak dibanggulin ya Gila Elis mana ya? Ternyata dia masih di belakang Ya ampun Takut banget anak ilang jadinya Apa ya fun fact lagi ya? Oh iya Kak Marissa Kak Marissa itu Fun fact nya itu adalah Dia itu Mami kita banget Jadi kayak Dia itu bersihan banget tenangnya tuh Harus bersih Harus bersih Dia tuh baru pulang Langsung mandi Langsung kayak Elis kamu tetep-tetan mandi Lesti kamu tetep-tetan mandi Iya terus Dia yang kayak Pokoknya kalo gak mandi Gak usah ya Tidur di samping aku Gak mau Gak mau Gitu kayak Kalo belum mandi Kamu tidur di sofa Segitunya Iya bener-bener kayak Emak kita Gitu Yeay Itu adalah Fun fact-fun fact Yang Kita sebutin Oke sekarang kita mau Main games Pernah dan gak pernah Oh gitu Nanti kayak Ini Langsung gini ya Pertanyaan pertama Pernah gak Pake sabun untuk Sampo Pernah lagi Itu gara-gara aku Lupa bawa Iya Lupa bawa sabun Kayak Ke rumah temen Atau ke hotel Atau apa Terus kayak gak ada Di tempat itu gak ada Sampo gak ada apa Terus aku cuman bawa sabun gitu Aku pernah pake sabun suci biring Pernah Aku gak pernah Enggak pernah Karena gini Waktu itu Tanpa minyak Waktu itu Iya beneran Waktu itu aku di sungai Mandi di sungai Mandi di sungai Mandi di sungai Waktu itu aku ikut pecinta alam gitu kan Mandi di sungai Iya Terus abis itu Kayak Kayak waktu itu banyak Apa Lintah-lintah Lintah-lintah Jadi kayak Mau aku bilas Tapi kayak gak ada Yang buat Berbusa-busa gitu Ya udah pake itu aja Gelas Gitu Dicipakan Kalo aku biasanya Kalo ke Kolam renang Itu kan biasanya Ada kolam mandinya Tapi gak ada sabun dan sampul Aku cuman bawa sabun Sama singkat gigi Itu kan Padahal kan Jadi kayak karet Eh sabunnya sabun batang Bapak Biasanya sabun cair Oh sabun cair Tunggu Aku bayangin sih kalo sabun batang Gimana Next Pernah gak Ngacari mobil Ternyata ada orangnya Pernah lagi itu Lagi Aduh Lagi ngupil Aku Itu di lampu merah Samping aku tuh ada Truck 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 yang gede gitu Jadi kayak Waktu itu aku naik apa ya Waktu itu aku lagi Study tour Study tour Terus abis itu aku lagi kayak Ngaca-ngaca Mungkin kaca Bis aku itu Kan keliatan jelas kan Jadi aku ngeliat kayak Gitu-gitu Gitu-gitu Habis itu Habis itu bapaknya itu kayak Gitu-gitu 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 Jadi aku yang Pokoknya nyanyi-nyanyi Terus abis itu kayak Aku mau gandeng temenku Aku udah Gini Terus Dia yang kayak Hahh Kaya gitu Aku yang kayak Eh sorry sorry ya mas Gitu kayak Jadi awkward banget 시 Terus aku wakinnya Gak mau di sampe mas-mas itu lagi Oh ya dia itu kan punya cewek ceonya udah kaya capek salah salah aku mohon maaf ya mas yang inget maaf ya mbak semoga kalian langgang kalo aku tuh udah lama sebenernya waktu aku masih kecil lagi di supermarket gitu kan nemenin mamah belanja udah lah abis itu aku tuh aku nyari nyari jajanan jajanan yang pengen aku beli kan pokoknya mamah udah pergi mencar kita udah mencara kita emang sudah mencari terus akhirnya aku nemuin mama kuku gandeng lah itu pokoknya kita udah jalan kemana-mana ya kan ya aku udah ngomong kaya dek mamanya mana tuh wah salah orang aduh malunya ya Allah itu udah kamu aja keliling udah tapi kan sama orang itu iya iya aja iyalah gitu we oh iya iya kalo omong-omong salah gandeng bapak aku yang paling parah waktu itu dia pernah salah gandeng ternyata dia gandeng manekin kecil di pikirnya itu aku ayo deh gitu ternyata itu manekin waktu beli baju pernah gak makan sendiri yang ditempat uli pernah pernah waktu aku iya aku sedih banget langsung melo jadi aku tuh waktu itu gak punya uang terus abis itu aku tuh bener-bener makan nasi kucing tau gak sih nasi kucing nasi bungkus yang 5000 banyak terus abis itu itu pokoknya banyak banget manusia aku udah lapar banget waktu itu aku ngekos tapi kayak lagi di tanggal tua gitu terus abis itu kan biasanya kalau sama temen-temen ayo makan disini tapi kan mehel ya waktu itu aku gak ada duit terus aku yang kayak lagiannya menyelunduh membeli nasi kucing terus aku makan eh ternyata banyak orang tapi ya udah gak apa-apa sendirian aku gak suka makan sendirian kayak enak gitu rasanya kayak tuh nanti aja lo ngelak siapa ada makan coba keluar waktu itu atau kalau gak ngajak temen kayak eh makan yuk makan yuk baru aku makan kalau gak kayak duh gak 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 gitu gak mau ras pernah gak pake baju kebalik? pernah pernah tapi gak parah sih kayak cuman celana kebalik tapi kayak masih masih bagus lah masih gak yang terus jadi keliatan banget gitu sama sih kayak gitu aja good good iya kebalik ya kebalik mau kayak gimana hehehe next kita bakalan ngasih tips and tricks OOTD ala-ala kita nah expelers aku tuh punya inspirasi OOTD outfit ini karena mau hari raya nyepi ya buat temen-temen yang ada di seluruh Indonesia yang merayakan nyepi ini bisa jadi opsi kalian buat ber OOTD jadi outfitnya itu kayak gini gini jadi ini outfitnya itu ala-ala perempuan jeget mau sembahyang cuman ini lebih ke modern outfit gitu ya jadi kayak bawahannya itu masih pake kemben namanya terus abis itu tapi atasnya itu dipaduin sama baju-baju yang kayak polos enggak yang kayak kebaya gitu karena kebaya itu memang rumit ya terus abis itu di sininya itu dikasih kayak sabuk gitu jadi masih elegan cantik dan mempesona gitu guys yeay sekarang Alice oke kalo outfit yang aku suka tuh outfit yang grunge gitu ya kayak gini yeay oke jadi aku biasanya pake celana yang keren banget kalo gak ngetet kayak kelonggaran gitu loh kayak kebesaran cargo pants kayak gitu aku suka banget terus nanti pake dalemannya paling cuman daleman biasa sama pake outer yang kayak jaket kulit atau jaket-jaket besar gitu kayak gini juga voice-voice gitu ya yes atau pake sarang tangan juga lebih keren lagi terus pake kalongnya banyak yang kayak sampai seliweran gitu sepatunya yang besar kayak gini karena aku suka banget sama sepatu-sepatu boots yang besar-besar gitu berat gak sih tapi sepatu-sepatu kayak gitu gak tau sih cuman selama aku pake ini kayak nyaman-nyaman aja kalo dibanding sama pake heels itu kayak sakit, buka, capek gitu kalo pake boots walaupun segeda apa pun kayak tutup ini ya 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 tuh oke next kita mau bacain Zodiac of the week yeay kita bakalan milih kartu kamu pilih kamu pilih oke aku pilih sendiri ya oke yang terakhir kamu kan yang pertama ya oh iya bener-bener saling melengkapi gitu iya gitu kamu dapet apa? ee gini mah ee ee kayak kagak enggak kamu dapet apa? ee dapet libra aku dapet sagittarius which is my bapak hee oke pertama kita mau bacain libra dulu nih libra bacain oke jadi intinya kita jangan remehin perkataan orang lain kita juga harus dengerin walaupun gak tau itu bener atau salah tapi yang penting kita dengerin itu udah sangat-sangat baik hmm cukup complicated ya yes keuangan nah jadi buat para libra untuk masalah keuangan tuh coba lebih tenang lagi jangan terlalu gegabah dan kalau misalnya pengen sesuatu tuh harus dipikirin dulu dipelajari dulu iya asmara asmara iya beda 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 asmara ini asmara harus di pertanyakan dulu harus bikin dia nyaman dulu baru kalau udah karena kan walaupun baik buat kita apakah baik buat dia juga? ini duk sabi jam banget 15 tahun hahaha sekarang kita mau bacain yang Sagittarius bapak aku tolong disimak baik-baik ya hehehe oke untuk peruntungan hmm ini kayaknya ee berhubungan dengan partner ya tapi bapak aku kan gak punya oh partnernya adalah keluarganya aku dan anak-anaknya bapak aku gitu iya oke jadi intinya ee suasana bingar-bingar suasana pokoknya kalian ngerasain apapun itu di sekeliling kalian itu tuh jangan ee terlarut-larut dalam keadaan terus habis itu kalau bisa itu kalian tuh mengaturnya dengan sebijaksana mungkin kalau untuk keuangan intinya ee kalau buat Sagittarius itu itu pokoknya kalian tuh harus dengerin masukan-masukan yang ada di sekitar kalian jangan ditelan mentah-mentah terus abis itu kayak gak di dengerin pokoknya kalian harus denger orang-orang di sekitar kalian betul untuk asmara ya setiap hubungan tuh pasti ada cobaannya ya jadi kayak kalian harus tetep kuat terus abis itu harus solid satu sama lain harus saling mengerti satu sama lain ya 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 next nah kalau tadi kita udah bacain ramalan Zodiac kalian sekarang aku pengen bacain salam-salam dari kalian yang udah kalian kirim yang kemarin iya di XFactor ID Official yap yuk yang pertama ini dm underscore agandir gantara salam buat anak saya Aras Nur Muhammad semoga cepet sembuh ya nak semoga cepet sembuh ya buat Aras Nur next nis baca nis dari mutiara.arum.7 untuk sang rocker Bang Tigor semoga sukses bisa membawa musik rock kembali menggelegar di Indonesia selanjutnya suaranya tuh kayak kayak gitu kayak ceret teko gitu ya kalau kemarin tuh iya pokoknya kayak gitu dan aku berharap banget emang kalau musik rock itu bisa kembali lagi ke Indonesia karena untuk sekarang ini tuh udah minim banget musik-musik rock di Indonesia jadi semoga bisa kembali lagi next alis cantik amat dari ini namanya dari salmenta amir dari salmenta amir alis cantik amat makannya apa kepiting kepiting kayaknya terlalu fancy gitu soalnya gini soalnya rambutmu kan merah jadi kayak kepiting apa makanya oh iya gitu ya kepiting rebus hahaha ada lah ya korelasinya dikit-dikit jadi kamu punya makan aku sama kepiting rebus oke next dari arini underscore nurma untuk gusti ayu masyaallah ya dari lagu yang kemarin kau bawakan indah sekali acting kamu aku terpukal thank you itu kemantau kayak kayak tersakiti banget walaupun sebelumnya kita berlari itu kan lari-lari banget gitu abis itu langsung masuk harus langsung drop ya dari next dari niluh putu underscore eka selamat hari galungan gusti dan gangga wish you the best ya matur suk sema buat kak niluh aku juga mau mengucapin buat temen-temen yang saat ini sedang merayakan hari raya galungan dan kuningan semoga di tahun ini kalian penuh dengan keberkahan dan apapun yang kalian lewatin diperlancar dan dipermudah next dari Dewi Jumala buat contestant X Factor jangan kendor tetap semangat gas gas ini ada emoticon gini ya kita selalu semangat gitu kita gak pernah gak pernah putus semangat gitu emang gak? oke udah selesai yeay hehehe oke guys fellas this is the last segmen jadi kita mau bacain top 5 request yang lagu dari KDN oke diurutan yang kelima itu ada lagunya Cukup dari Ziva terus yang keempat itu ada Paramore That's What You Get ketiga ada kuingin pisah dari Mabila Takiya yang kedua ada Heart Attack dari Demi Lopato dan yang top pertama adalah Sial dari Mahalini wow nah sekarang kita mau nyanyiin lagu yang paling banyak kalian request nih lagunya Sial dari Mahalini Gak Lini Gak Lini Gak Lini Gak Lini Gak Lini Gak Gak Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang tak terfikir kendolehmu hatiku hancurkan namu tanpa sedikit alasan pergi tanpa berpamitan takkan ku terima cinta sesatmu Oke Xvelas tadi kita udah seru-seruan bareng dari kita tadi baca Ramalan OOTD Oh iya OOTD OOTD dulu terus Ramalan Zodiac habis itu kita bacain salam dari kalian terus tadi juga kita nyanyiin lagu yang kalian request Ya bener sekali dan jangan lupa Xvelas tonton terus pantengin terus X Factor dan jangan lupa buat nonton Xpaganza selanjutnya Yeay Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa